Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Azuchi Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Dynasty Warriors 4 Extreme Legend kita Dan kita akan melanjutkan video kita tentang bagaimana cara mendapatkan senjata level 10 di game ini Kali ini giliran Diao Chan, karakter pertama dari fraksi Other yang mau kita dapetin senjatanya Seperti biasa kita ganti dulu kostumnya ke kostum yang kelima atau kostumnya dari game Dynasty Warriors ketiga Biar seragam dengan karakter lain yang sudah kita dapetkan senjatanya Disini rulesnya kita tidak boleh pake item dan tidak boleh pake bodyguard jadi harus hati-hati Kita lihat senjatanya Diao Chan udah level 9 jadinya kita udah bisa untuk mendapatkan senjatanya yang level 10 Caranya adalah yang pertama kita harus mengendap-ngendap ke tempat Dong Juo jangan sampai ketahuan Kalau kita udah ke tempat Dong Juo udah jelas kita harus kalahin dia Dan yang ketiga nanti kita harus mengalahkan 4 officer 4 officernya itu bebas I shall soak myself in the darkness of night and slay the villain Dong Juo Nah disini Kita harus sneak past the guard Dan jangan sampai ketahuan sama mereka ya Kita sembunyi dulu setelah itu kita langsung melewati mereka Disini kebetulan lagi malam jadinya gelap Gak ada lampu nih gelap Hanya ada sinar rembulan itu pun tidak cukup untuk menerangi si Diao Chan Nah yang pertama udah kita lewati sekarang kita mau lewati penjaga yang kedua Itu mereka berpatrolinya di bagian sini Kalau gak atas ke bawah Sekarang kita masuk melalui sini ya Oh gak jadi mereka udah mau kesitu juga berarti kita putar lewat sini Nanti kita masuk setelah mereka mau ke ruangan yang di atas kita Nah itu dia Sekarang kita harus mengalahkan guard kapten yang ada disini Ataupun siapapun itu oke guard kapten Disini memang ketahuan tapi gak apa-apa Karena memang ya kita lewat sini ke tempat si Dong Juo nya Nah Sebelum kita mengalahkan Dong Juo kita isi musuh dulu Biar nanti lebih enak sewaktu melawan Dong Juo All right sudah penuh dan langsung aja kita tantang Dong Juo Reflect musuh attack All right langsung aja kita kalahkan si Dong Juo Hati-hati jangan diganggu sama Pajuritnya dia dan Jangan sampai kita terkena serangan Dong Juo terlalu banyak Karena iya kita tidak equip item Jadinya defense kita gak terlalu banyak All right Jangan terlalu barbar juga Oke Gapapa Biasa tuh biasa Tapi yang barusan bodoh sih Kita kalahin dia pake termusotek Itu pun kalau gak miss Terkadang memang parrynya si Dio Chan Sering itu ya Sering miss Oke kita sudah berhasil mengalahkan Dong Juo Sekarang kita tinggal mengalahkan 4 officer Dan Dua dari empatnya ada disini Kita kalahkan dulu Nah ini Gose tapi kita kalahkan sub officernya dulu si Liru Si Gose nya naik pangkat ya Karena si Liru nya jadi sub officer dia Ya gak apa-apa Biasa Biasa Bagusnya kita punching satu-satu sih Dan sering-sering parry Oke Cicil aja Oke biasa tuh Tic seliru ngeselin Oke Sabar Sabar Oke Nikmati aja Nikmati aja Nikmati aja Oke Berlahan tapi pasti Dan mereka berdua sudah kalah Sekarang kita tinggal mengalahkan Dua lagi Officer yang ada Dua lagi ada di utara kita Ini kita abaikan aja Mereka gak penting Nah tuh salah satunya Limong Disini Limong dan Dong Min Yang akan muncul Kita kalahkan Limong dulu Dan Pandai-pandai Dan pandai-pandai Perih Giring Officernya tuh Ketempat yang sepi Biar kita Kroyok Gak kroyok juga sih Maksudnya biar kita lebih enak Untuk Kalahin mereka Dan maksimalkan penggunaan Fitur lock on Hanya ke satu orang Yaitu ke target kita Alright Alright Target kita satu lagi Tapi kita Mau ngeheal dulu Dari situ Dan kita mau Kalahkan gate captain yang ini Biar musuhnya gak keluar lagi ya Walaupun nanti mungkin Gate captainnya bisa di restore Gak apa-apa Yang penting kita udah usaha dulu Untuk mengalahkan gate captain yang barusan Target kita kan satu lagi Si dongmin ini kita abaikan aja Oh gak bisa Kirain bisa tak abaikan Karena kan nanti Ada huasyong juga tuh Berarti ya Mau gak mau kalahin dongmin nih Biar terbuka gerbang nih Kecepatan Nice Oke Oh iya Strongholdnya bakal di restore Mana dong min Untuk pemanasan Pemanasan aja tuh Oh Ni like it Kita mendapatkan warga X Berarti Pintar-pintar lah disini Pintar-pintar nyari Prajurit yang drop warga X Nah tuh dia Dia ucan his game The ultimate weapon Diva Ada huzen Sub-officernya huasyong Oke Gak usah terlalu terdestruksi Sama yang lain Fokus ke huasyong aja Coward running before this battle Event over Oke Ngeheal Oho Gak apa-apa Buka dong Dadah Udah cukup ya Karena kita cuma mau nyari senjata aja kan Hehehe Alright Dan ini dia senjata level 10 nya Dia ucan yaitu Diva Powernya plus 51 Dan maksimum attack nya 6 hit Alright Kalau disini cara dapetinnya Yang pertama kita harus mengendap-ngendap Sampai kita tiba di lokasinya Si Dong Zhuo Terus kita kalahkan Dong Zhuo Terakhir kita harus mengalahkan 4 officer Setelah itu kita langsung dapet notif Kalau kita sudah mendapatkan senjata level 10 nya Si Diawchan Kalau di Dynasty Warriors Sempat biasa Cara dapetinnya Kita harus main Stage Su Chang Di Battle of Si Suiget Di pihak Dong Zhuo Disitu Kita jangan kalahkan Satupun officer musuh Dan kita harus menunggu Si Huashiong Dikalahkan oleh musuh Setelah itu Kita harus mengalahkan Dua diantara Liu Bei Cao Cao Dan Sun Jian Kalau kita melakukan hal itu Kita langsung mendapatkan Senjata level 10 nya Di Ucan Di game Dewi 4 Oke teman-teman Sekian dulu video kita kali ini Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton Jangan lupa untuk like Comment, share Dan subscribe Kalau teman-teman suka dan terhibur dengan videonya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Yaitu kita akan Mencoba untuk mendapatkan Senjata level 10 lubu Di game Dynasty Warriors 4 Extreme Legend Sampai jumpa lagi di video berikutnya